Intro Selamat malam Pak Mirsa, Anda menyaksikan liputan terkini saya Mustar Manurung Langsung dari Panipan, Kecamatan Pasir Limon Kapos, Kabupaten Rokan Hiliriau Penyemprotan cairan desinfektan di tengah maraknya Dilakukan di tengah pandemi global virus corona COVID-19 Tidak hanya oleh intasi resmi, warga juga berlomba-lomba melakukan secara mandiri Penyemprotan sebagian besar menyasar tempat-tempat umum Dan lokasi yang dianggap rentan sebagai penuluran turus corona COVID-19 Seperti pasar, perkantoran, rumah ibadah hingga sarana transportasi Namun perlu disampaikan, desinfektan jangan coba-coba disemprotkan ke tubuh manusia Baik, pada malam hari ini kita sudah bergabung bersama salah satu dinas kesehatan Yaitu dinas dari Fuskesmas Manipahan Selamat malam Pak Kiranya apa yang bisa disampaikan ke Pak, bisa nggak diceritakan tentang desinfektan ini Pak? Baiklah terima kasih, selamat malam kembali Di sini kami telah bergabung kepada pemuda-pemuda kelenteng dari Tionghoa Kami salah satunya tim turun pada malam hari ini yaitu Bapak dan Posal Bapak dan Ramil Beserta Bapak Kepunghuluan Panipahan Beserta kami dari Beserta dari Kepolisian dan Dari Dinas Kesehatan Fuskesmas Panipahan Sikit saya sampaikan Tentang desinfektan itu Kepada masyarakat Salah satunya ingin saya ketahui Campuran desinfektan itu Satu liter air Bisa kita campurkan kepada Wipol dengan dua sendok Saya berharap sangat pada malam hari ini Acara penyemprotan desinfektan berjalan dengan lancar Persatuan kelenteng Panipahan hingga malam hari Melakukan aktivitas penyemprotan desinfektan Untuk mengantisipasi penyebaran wabah penyakit corona yang meresahkan masyarakat Warga Tionghoa Panipahan yang tergabung pengurus kelenteng Panipahan Terus berupaya untuk memutuskan mata rantai meluasnya COVID-19 Target penyemprotan cairan desinfektan ini di sejumlah fasilitas umum Di ruas jalan bakti dan jalan bidaksana kepenguluhan Panipahan Dan pos Ramia Panipahan yang turut dalam pergiatan tersebut mengatakan Penyemprotan desinfektan ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona Atau COVID-19 yang dilakukan dari siang tadi hingga malam hari Apa yang akan kita ingin mengatasi pesan di atas malam hari? Baik, pada malam hari ini kami akan melanjutkan penyemprotan desinfektan Seperti apa yang kami lakukan pada yang tadi Di sini kami melibatkan dari anggota Polri, dari Polsek Kemudian dari ketua dari Yayasan Katini Bersama masyarakat yang peduli akan bahayanya virus corona Baik, kami kan sekarang ini bekerja ini semulai dari jam 8 Kami akan melaksanakan penyemprotan ini di jalan bakti Kemudian masuk ke ST Atas waktu yang terselesai dari pekerjaan penyemprotan Itu yang terakhir kami kerjakan Demikian tadi pemirsa berbincang saya bersama salah satu dinas kesehatan Yaitu dinas muskesmas panifahan Kemudian kita tadi juga sempat berbincang dengan pos dan ramil panifahan Sermahir Kalman Nah dilaporkan langsung dari panifahan Kecamatan Pasademi Mokapas, Kabupaten Rokan Duryaw Kecamatan Pasademi Mokapas, Kabupaten Rokan Duryaw